Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Amunisi utama adalah peluru berdaya ledak tinggi atau fragmentasi dengan jangkauan maksimum 18 km Berbagai macam amunisi lain dapat ditembakkan termasuk amunisi di Pandu Laser Krasnopol Versi terbarunya adalah 219 Pesta S, versi terbaru belum tampak di paragan Ukraina Sebenarnya Ukraina juga mengoperasikan 2-3 namun jumlahnya tak sebanyak militer Rusia Perkembangan terbaru dari medan perang Jurubicara militer Rusia Igor Konosonkov 13 November merilis secara total 333 pesawat terbang dan 175 helikopter 2.492 kedaraan udara tak merawak 388 sistem rudal pertahanan udara Ukraina dieliminir Termasuk 6.550 tank dan kedaraan tempur lapis baja lainnya 886 kedaraan tempur yang dilengkapi dengan MLRS 3.574 meriam dan multir artileri lapangan Termasuk 7.187 unit militer khusus dan perangkat keras telah dihancurkan selama operasi militer khusus Kata Igor Konosonkov dikutip Tribun Timur Dari Kubu Kiev, Kementerian Pertahanan Ukraina melansir sebanyak 810 prajurit Rusia dieliminir dalam 24 jam terakhir Total 80.210 prajurit Rusia meninggal sejak awal konflik Media resmi Ukraina juga mempublikasikan rekaman rakyat Kherson bersama para tentara Merayakan kegembiraan setelah Kherson jatuh ke tangan Kiev Jatuh! 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 Jatuh!